Kami juga memiliki pantauan di wilayah lain, ini tepatnya ada di kawasan Jember, Jawa Timur. Di sana ada rekan Tommy Iskandar yang akan melaporkan hasil pemantauan wujud hilal. Dan Tommy, bagaimana hasil pemantauan wujud hilal di Jember dan di mana tepatnya Anda berada? Ya, baik. Terima kasih. Jadi saat ini saya berada di kawasan Pantai Pancar, Kecamatan Puger Jember untuk melaporkan secara langsung proses pengamatan hilal 1 syawal 1445 hijriah yang akan dilakukan oleh tim dari Isyap Rukyat Hilal Kementerian Agama Kabupaten Jember. Sama halnya dengan saat penentuan satu Ramadan beberapa waktu lalu, proses pengamatan hilal untuk penentapan 1 syawal 1445 hijriah pada sore hari ini juga masih dilakukan dari atas Benara Percusuar, tempatnya dari Benara Suar, Bukit Watangan, Kecamatan Puger Jember. Dari atas ketinggian sekitar 50 meter ini diadakan proses pengamatan hilal bisa berlangsung lebih optimal nantinya. Dan sampai sekarang sudah sekitar satu jam yang lalu tim dari Kemenang sudah melakukan proses pengamatan dengan berbagai peralatan dan dapat saya laporkan juga bahwa untuk kondisi cuaca pada saat ini memang relatif lebih cerah ya daripada dibandingkan dengan pada saat kegiatan yang sama, tim ini melakukan kegiatan yang sama saat penetapan 1 Ramadan beberapa waktu lalu ya. Dan saudara untuk lebih jelasnya bagaimana proses pengamatan yang saat ini masih terus berlangsung telah hadir bersama kita Bapak Isnan MHMEI, beliau adalah anggota Badan Tim Jisab Ruyat Assalamualaikum Pak Isnan MHMEI, beliau adalah anggota Badan Tim Jisab Ruyat untuk melakukan pengamatan di titik ini, karena tempat ini adalah mungkin tempat yang paling strategis setelah kami melakukan pengamatan dari berbagai tempat. Ada yang pertama itu di pantai Nyambungobong, di pantai Pasetan, kemudian ada di Gunung Sadeng, kemudian dari Pajit Alikma Beker, dan hari ini kita di Maksesuar ini adalah di ujung paling selatan. Jadi untuk melihat hilal dari ketinggian 50 meter ini, itu sangat mungkin untuk bisa terlihat begitu. Untuk proses pengamatannya, ada mungkin perbedaan saat penetapan 1 Ramadan dengan 1 sawal? Kalau pengamatan dari perbedaan antara 1 Ramadan maupun 1 sawal, tentu tidak ada perbedaan. Yang hanya, perbedaannya kalau yang Ramadan itu dalam hitungan itu hanya 1 derajat, kemudian yang pada saat ini, ini ketinggian hilal itu ada di 5 derajat. Jadi untuk kemungkinan Imkan Ruyat itu sangat-sangat dimungkinkan. Yang pertama, dilihat dari istimaknya itu yang di tanggal 9 hari Selasa ini, tepatnya di tanggal di jam 01.22, kemudian 01.01. itu istimaknya, kemudian huruf matahari itu di jam 17 menit, kemudian untuk hilalnya di jam 17, 45 menit, 52 detik. Sehingga untuk Imkan Ruyat, di umur bulan itu ada 16 jam, itu melebih dari target, pelotanya itu 8. Kemudian untuk ketinggian, pada saat ini, ketinggian hilal itu di 5 derajat, 58 menit dan 11 detik. Itu lebih dari 2 di Imkan Ruyat. Kemudian untuk jarak antara matahari dan hilal, itu di 5 derajat, 50 menit, 19 detik. Jadi masih lebih. Jadi semuanya dari Imkan Ruyat yang di ketetapan Mabin itu, itu sudah melebih semuanya. Sehingga kemungkinan untuk Imkan Ruyat itu sangat-sangat dimungkinkan. Untuk pada satu sawal ini. Artinya dari kegiatan yang sudah dilakukan sejak 1 jam tadi, mungkin sudah bisa disimpulkan Pak, hasil pengamatan dari itu ini. Kalau disimpulkan, pada saat ini masih belum kita berani untuk menyimpulkan, karena memang suasana di tempat pengamatan ini, itu masih tertutupi oleh awan. Itu yang menjadi kendala. Padahal kita sudah berharap, tadi ini sudah kondisi hujan, dengan harapan Juhaca itu pada hujan itu biasanya sudah terlihat biru gitu. Tapi saat ini masih terlihat, ya berawan masih. Itu yang menyebabkan kita belum berani untuk menyimpulkan bahwa Ruyat itu bisa terlihat pada saat ini hilal itu. Hilal pada saat ini bisa dilihat. Ini kira-kira sampai jam berapa lagi Pak? Kalau mau berakhir, yang sesungguhnya hilal itu pada jam 17, 45 menit, 52 detik. Tapi kalau sudah terlihat kondisi kayak gini yang kita putuskan, 10 menit lah dari huruf matahari. Kalau huruf matahari itu kan jam 17, 25 menit, kemudian 59 detik. Artinya 5 menit kemudian di 17, 30 atau di 17, 35 kita sudah putuskan bahwa keadaan memang tidak terlihat. Karena kondisi ya sangat-sangat gelap gini awannya itu tertutupi gitu. Ini langsung nanti habis ini kita juga sudah siapkan berita acaranya. Kalau ada yang melihat, saya yakin di teman-teman karena kondisi kayak gini nggak akan melihat. Kita laporan, nanti kita kirimkan ke kanwil, habis dari kanwil nanti kirimkan ke pusat nanti. Nah selanjutnya untuk penentuan awal syawal, tentu kita akan melihat dari badannya. Dari yang di dekat-dekat, dari sidangnya seperti di dekat. Baik. Ya baik, Bapak Isnan koordinator atau anggota tim Badali Sabtu yang gila kemenang kontor Kementerian Agama Kabupaten Timur. Terima kasih Pak sudah berkenan dengan informasinya. Terima kasih Pak sudah berkenan dengan pemeriksa di rumah berkenan dengan proses pengamatan hila yang dilakukan dari lokasi hila. Baik, saudara, demikian laporan langsung kami dari lokasi pengamatan hila di kawasan Pantai Pancet, tepatnya dari kawasan Menara Medyusuar, Bukit Matangan, Kecamatan Puger, Jember. Tentunya kami juga mengucapkan selamat menerima ibadah puasa kepada para berkursus semua. Semoga Allah menerima seluruh amal dan ibadah kita. Terima kasih, kita kembali ke studio bersama Jati Dharma. Oke, amin tentunya doa dari Tommy tadi. Tommy, bisa diceritakan nggak saat ini kondisinya apakah masih hujan atau seperti apa cuaca di sana? Kalau tadi kan Pak Isnan mengatakan bahwa sejak awal pemantauan itu cuaca cukup buruk ya. Nah, saat ini seperti apa situasinya? Ya, di awal-awal tim melakukan persiapan memang sempat cuaca diikuti hujan. Jadi ya, ada Citi Beras dan untuk saat ini selama proses pengamatan berlangsung, hujan sudah reda tapi suasana lagi di situan Menara Medyusuar ini masih ditutupi sama mendung. Seperti berkabut. Jadi ini mungkin yang sedikit jadi kendala bagi tim dari DHA Kemenang Jati. Tommy, apakah bisa Anda membawa kamera untuk, kalau nggak salah di belakang Anda itu ada kayak semacam jendela ya? Bisa mungkin diberikan gambaran kepada pemirsa seperti apa situasi saat ini di Jember? Baik, baik. Ya, ini kita berada di ketinggian sekitar 50 meter. Ini belum tepat berada di puncak Menara Medyusuar. Jadi memang penyanyian ngos-ngosan karena rangganya cukup tinggi dan kita sedang menjalankan di pada buah sampai gitu jadi. Dan dari sini sebenarnya bisa dilihat secara jelas ya bagaimana titik horizontal ya yang dari terbandar matahari. Cuman memang sejauh ini memang ada kendala dari cuaca di mana ada mendung yang menutupi kawasan perairan selatan, kecamatan, kubur, kabupaten Jember. Dan bisa dilihat juga dari sebelah kanan saya, ini adalah jalur lintas selatan. Ini adalah penghubung dari kota Jember, ini ada jalur alternatif ya. Memang jalur yang bisa digunakan sebagian pemudi dari arah Jember menuju Lumajang untuk melihat kemacetan di jalur utama. Begitu saja. Baik, nampaknya kalau dilihat ini visualnya sangat indah sekali ya. Ada pantai, puger, kemudian ada jalur selatan yang cukup baik. Tadi sepintas kalau kita lihat dan suasananya syahdu sekali walaupun sebenarnya adalah cuaca. Bisa dikatakan mendung sehingga sulit untuk memantau wujud hilal. Nah, bagaimana dengan soal persiapan takbiran di sana, Tommy? Seperti tahun-tahun sebelumnya ketika sidang isbat setengah digelar, apakah warga sudah bersiap begitu sambil menunggu ketika kementerian agama memutuskan bahwa oke, besok adalah satu syahwal, langsung semuanya takbiran? Atau seperti apa kalau budaya yang ada di Jember? Ya, kebetulan dari lokasi saya ini berada, jarak ke kota Jember sekitar 30-40 km ya. Untuk perkembangan terakhir di seputar kota kita belum tahu pasti, tapi ketika tadi siang kami berangkat, bergeser dari kota, memang sudah tampak ya kesibukan. Terus di pasar-pasar, di situ ada banyak warga mungkin yang sudah mulai berbelanja begitu. Terus kemudian jalan-jalan di sekitar pasar juga sudah mulai macet dengan kepadat kendaraan. Di mana kendaraan-kendaraan itu rata-rata memang dari pelat nombor polisinya itu sebagian besar berdasar dari pelat luar kota. Jadi kalau tradisi di Jember sendiri memang sebagian, terutama warga yang di sekitar desa ya, di sekitar desa gitu, ada tradisi untuk takbir keliling. Cuma sudah beberapa tahun terakhir ini memang pihak kepolisian melarang, atau pemerintah daerah sama sudah melarang, takbir keliling yang sifatnya melibatkan banyak massa dan kering-keringan kendaraan. Baik, nampaknya akan seru ya sepertinya di Jember dan juga sekitarnya. Terima kasih informasinya, tadi sudah saya tangkap bahwa ketinggian di kota atau di Kabupaten Jember itu ya, di sekitar Andamantos saat ini di Menara Suar, di Pantai Bugar ini, sudah ketingginya 5 derajat. Tapi tadi Pak Isnan belum bisa memastikan bahwa apakah satu syawal akan jatuh esok karena semuanya ada di tangan Menteri Agama. Informasi tadi tentunya sudah dikirim ya ke Kementerian Agama untuk dibahas di Sidang Isbat. Terima kasih Tom Iskandar dari Jember, Jawa Timur.